Nyan-nyan Pujihu menghantar kita bersama-sama bersyukur. Pujihu menyamatkanku, Pujihu berkatiku. Pujihu menyertaiku, Pujihu menguatkanku. Pujihu saat yang indah, Pujihu saat susah, Pujihu habus armata, Pujihu yang beri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih Tuhan Saya adalah anak yang besar Wanita saya kedua Semua kita sebagai hamba Tuhan Saya melayani di Gloria ini selama 5 tahun Awal April saya dioperasi tumor utak Itu merupakan tumor yang paling ganas yang ada di dalam otak Dokter mengatakan tumor itu di dalam otak saya tidak lebih dari dua bulan Dan tumor ini ada grade 1, 2, 3, 4 Maka yang ada di otak saya adalah grade 4 Astrocytomas Memorinya tiba-tiba bisa hilang Kaki tangan bisa kehilangan mati rasa Yang saya alami hanyalah kadang-kadang memory saya begitu blank atau kosong Sampai mulai dari saya sakit sampai hari ini Tuhan mencukupi semua itu bahkan berkelebihan Setiap saat kita siap untuk bertemu kepada Tuhan Maka hati saya penuh dengan sukacita Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Tekad membara untuk melanjutkan studi bagi Tuhan tidak hanya berhenti setelah saat. Dia memberanikan diri mengajukan lamaran ke Azusa University di Amerika. Pada tahun 1971 terbang ke sana, dan meskipun ketika dia sampai di sana, dana tidak banyak. Hanya sisa 500 dolar. Dan karena itu harus bekerja keras untuk menghidupi studi dan dirinya sendiri di sana. Dan selulusnya dari Azusa, dia tetap membara-bara untuk melanjutkan studinya ke Southwestern. Selama lima tahun dia berstudi di sana. Dan pada akhirnya mendapatkan gelar MRI dalam dunia pendidikan Kristen. Dan di tahun yang sama, dia juga diundang untuk mengajar di saat Malang. Dan dia juga menjadi berkat selama lima tahun mengajar di sana. Pada tahun 1984, seperti yang sudah diceritakan oleh rekan-rekannya, dia ke SBC mengajar. Dan selama 24 tahun, dengan tidak berhenti-berhentinya, dia tetap setia melayani Tuhan. Bahkan di tengah menderita kanker otak yang ganas. Dan sampai bulan Februari tahun ini, Akhirnya beliau terlalu lemah dan harus dipulangkan ke Surabaya untuk dijaga keluarga. Saya percaya begitu banyak kesaksian yang kami sudah dengar di tempat ini, melihat, menjadi saksi bagaimana Bu Meri adalah seorang yang setia kepada Tuhan sampai akhir. Beliau adalah seorang yang sederhana, tapi fokus hidup sangat jelas. Hidup untuk Tuhan, setia bagi Tuhan, waktu yang sangat berharga semua untuk Tuhan. dan karena itu, jiwa yang sederhana ini Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kemuliaannya. Kiranya malam ini dalam malam penghiburan pun, api yang sama yang sudah membakar Dr. Merigo untuk melayani Tuhan dengan setia selama hidupnya. membakar masing-masing kita yang di tempat ini juga, untuk melayani Tuhan, ini akan menjadi hadiah dia yang paling besar untuk saudara-saudara di tempat ini. 这一定成为 你们送给她 最好的礼物 神第一 别人第二 自己最后 kemuliaan bagi Tuhan selama lamanya yang永远 永远 归给我们 在天上的神 明镜需要您的支持 欢迎订阅明镜